apa halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang menjelang sore selamat tengah hari ya guys honor dan dewi penting dipantau dibimbing salah di bener ini bener jadi salah ini om peri lagi proses bersih-bersih bersih-bersih ini kejang sing suara nih koyopan ter 2,3 krek-krek-krek ternyata penyebabnya tensioner yang hancur rontok guys tensioner rontok mulai cuci-cuci mulai dicuci mulai bersih-bersih partnya udah dateng tinggal apa perpak karter ya guys partnya udah dateng ini kita dapat partnya kita dapat partnya isinya 1 gigi kranksep gigi temnya di kranksep kemsep sama tensioner 1 tensioner damper 1 oke video pendeknya ada di instagram coba di cek di follow instagramnya ini nanti pas perakitan insya Allah tak buatin videonya biar om peri beres-beres bersih-bersih dulu guys ini bersih-bersih tinggal bikin perpak itu kan kering enak lah oke aku handle avansanya bang epri ya handle avansanya bang epri mobilnya bapaknya di hotel sebenarnya penting bener ya salah jati senenya bener nih ya bener nih guys aku handle mobilnya bang epri yang sentraloknya ada putus ternyata bener jadi ketika kita nemuin sentralok ada putus atau no connect jangan panik guys jangan panik nyari letak ke rusakannya dimana ini yang pernah tak buatin video yang lampunya dimakan tikus kan sebelah sana sebelah kiri nah ini tadi aku alhamdulillah langsung ke sebelah kanan kenapa karena modul remote atau modulnya door lock itu sendiri kan ada di bawah setir awalnya tak buka cuma atas sini guys tak buka kita lihat loh modulnya hilang yuk nggak dipakai lagi modulnya nggak dipakai lagi karena remote-nya udah diganti sama bang epri pakai modul remote biasa yuk pakai modul remote biasa yang bawaan pabrik kan dicopot lihat terus guys tak telusuri kesini nggak ada kabel yang putus meskipun kabel yang acak-kacakan gini nanti dirapihin nakal tebang remote masang gini yuk tolong dirapikan yuk bro lekerjo yang rapi yuk ben rak kayak ngomot uang oke setelah tak identifikasi tukang masang remote-nya aman yuk orang tak pisui orang tak pisui karena memang bener ini dimakan jikus jadi sistem remote-nya cek dulu aman nggak ada putus dari sini yang dijamper-jamper sama mereka aman nggak ada putus hello guys hello guys kelihatan nggak guys yuk guys waduh nih kabelnya di pangan tikus pedot pok keneki satunya disini yuk nah ini sambil kita berusaha nih satu lagi dicacah-cacah nih yuk kelihatan guys tuh yuk warna merahnya dicacah-cacah dimakan tikus si warna putihnya ini putus oke nah kalau kita lihat disini kita cek sini eh masuk ke pintu yuk berarti ini kabelnya central lock oke nah ini aku tak usah tak benerin ini dulu yuk nanti kita lanjutin ini tak paus dulu setelah kita cek nanti itu kabelnya kita sambung kita coba hasilnya kayak video yang waktu lampunya mati itu ya oke lanjut guys nah jadi ini barusan selesai kita sambungin yuk kita sambungin kabelnya seperti yang disebelah sana kemarin yang rewel yuk guys aku baru ini barusan mau sambungin soketnya lagi terus kita cobain yuk ah asa aja nih nah alhamdulillah guys soketnya baru ditancapin tapi responnya udah masuk oke terima kasih terima kasih terima kasih tikus sahabat mekanik yuk guys nah jadi si san apa guys jenengnya guys central lock yuk central locknya jadi sekarang udah mulai berfungsi yuk kalau kita tekan sini jadwal klik-klik disana udah kerja juga lah empat-empatnya pintu udah mulai bisa bekerja lagi alhamdulillah jadi nunggu mau guys jangan panik cari tempatnya dulu yuk ini nanti tak beres beresin nah ini tadi udah tak beresin ini aku kalau ngeliat kabel gini-gini ngomel-ngomel ini aja baper ya para tukang pareasi atau para tukang pasang remote ya aja baper ngondarani aku ini sop pinter itu yuk rasok pinter guys aku lagi masang-masang remote ini ini bisa ya bisa rasok pinter jadi gini anggaplah kendaraan atau unit onermu yang datang pengen dipasangin sentralok terus remote gitu anggaplah sahabat dekatmu terus kalau dia punya kendala punya apa-apa itu lapor ke kamu gitu anggaplah gitu jadi kalau kamu kerja usahakan yang baik sebaik mungkin jangan sampai ada treble cuma gara-gara kabel gini kesangkut pedal gas misalnya putus gitu kan jangan sampai ada treble-treble begitu demi menjaga nama baik kita bersama nah kalau kayak gini misalnya aku gak ngomong kalau kabelnya ini dimakan tikus owner pasti taunya remote karena remote baru baru pasang terus pijing ini bukannya bukannya gitu bukannya sok pinter lep pinter wong pinter wong pinter wong mesti roh bedo wong wong roh mesti pinter mergaknya roh ini 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 apa tapi pinter mesti roh ini 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 apa itu padahal dia pinter masangnya roh tapi rusak ini raro gitu ya jadi jangan sampai ada treble-treble gitu lagi tapi karena dimakan tikus ya serap aman gak tidak jadi gitu anggaplah unit teman unit saudaramu dianggap kerjamu itu lebih baik kita pasang ini guys kalau ngeceh ngeceh ceramah ini guys jadi kerjamu api mudah-mudahan dilancarkan rezekimu biar lancar terus wong wong servis gunamu terus promosi ya susah sekali guys sempit untungnya tadi ini yang rosak di di makan tikus tadi yang arah masuk ke box kering jadi sentralok yang mati 3 pintu tapi pintu yang lain aman ya guys oke kita pasang guys eh klik sudah kita pasangin baut boxy cream nya ini ini oke pasangin baut boxy cream nya guys yuk untung kunci-kunci yang aneh-aneh ini di agak enak nih set dibodongan ya oke kita pasang kita kita kembali ke laptop ya guys nah setelah dipasang ini nanti mau tak beresin yuk nah kita dijadikan satu gini apa gimana sementing jangan keluar keluar nah jadi agak rajin gitu meskipun disini ada tutup nya kan tikus merene merene ambuni sampai koyotong geng guys tikus masuk masuk kesini waduh baru sana oke dites dulu guys mumpung kurung dipasangi kurung dipasang semua kita tes dulu kabar longsokan yang bermanfaat kemarin habis aku belanja lagi kita cobain 1 2 3 kunci oke pintu depan gak bisa buka belakang gak bisa buka kita cek belah sini gak bisa buka juga gak bisa juga yuk kita buka coba kita buka oke alhamdulillah oke guys jadi proses pengerjaan pada hari ini sebenarnya cuman gitu yuk hal yang gampang cuman cuman butuh ketelatenan atau butuh pengalaman yuk jadi seperti yang saya ceritakan di awal tadi ketika kita nemu treble yang gini gini jangan terlalu lebay mikirnya jangan terlalu pusing jangan diambil pusing kamu kan kerja gak disuruh pusing kamu kerja disuruh benerin bukan disuruh pusing jadi ketika nemu treble yang gini lihat sistemnya unitnya apa kita cek misal remote seperti ini tadi door lock remote nya kan pasti naroknya instalasinya disini di bagian sini karena central lock nya disini kan disini ada central lock masuk disini yuk jadi ada modul central lock ataupun gak ada modul nya cuman ada kabelnya nah kalau misal ini soketnya sama kenapa kita harus pindahin gak usah pindahin kita langsung masuk sini aja ini kan kabel bawaan pabrik kita cariin soketnya masukin kabelnya ini kita tinggal pasangin kabel enggak pasang kabe sisa kan gitu sebenarnya ini kabelnya banyak cuma tipu-tipu ada beberapa kabel yang masuknya itu cuman satu kalau enggak salah 4 kabel tapi masuknya itu cuman 2 kabel disini di jumper jumper gitu ini sistem pengaman kalau remote yang bawaan pabrikan biasa kalau error mengganggu jadi kalau misal remote yang bawaan pabrik itu udah error biarin gak usah pakai remote ini cabut udah beres karena ini kemarin remote dibikin baru ini dicabut ini dicabut udah beres oke ini pasangin boxy ringnya lagi pesan-pesan kukit tadi kalau kerja tolong yang bagus tolong yang rapi supaya rejekimu lancar lancar terus owner seneng gitu kan apalah kebiasaan dramahku gimana oke lah sekian dulu dari saya semoga video kali ini bermanfaat salam dari saya Arief Bayu Caksono yang bertugas salam mekanik besok paling konyol selamat 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 Terima kasih.